Hai, welcome to today's video. Hari ini, seperti yang kalian lihat, aku udah gak pake Gordon lagi. Jadi sekarang aku udah di kos-kosan, aku udah balik di Jogja, aku gak lagi di rumah. Dan kalau di Jogja itu memang semua makeup dan skincare aku kan numpuk. Terus waktu aku bersih-bersih, liat-liat tumpukan semua makeup dan skincare aku, aku jadi kepikiran untuk bikin beauty stash lagi. Tapi di video kali ini khusus ngebahas soal lip products. Jadi mungkin kalian belum tau, tapi aku ini lipstick junkie. Aku bisa beli banyak banget lipstick dalam sekali waktu. Dan bahkan sampai sekarang aku tuh punya banyak banget lipstick dan aku gak tau gimana cara ngabisinnya. Jadi di video kali ini aku bakal nunjukin ke kalian koleksi lip products aku. Termasuk liquid lipstick, lipstick, lip gloss, lip balm, lip crayon. Pokoknya semua lip products aku aku bakal tunjukin. Sebenernya ini gak banyak ya, kalau dibandingin sama beauty vlogger atau beauty vlogger lainnya. Tapi untuk ukuran orang yang dulu gak suka makeup, aku ternyata tuh punya banyak banget lipstick. So, without further ado, let's jump into it. Ini semua lip products yang aku punya. Dan aku akan keluarin dulu buat aku sortir mana yang liquid lipstick, mana yang lipstick, mana yang lip gloss, dan sebagainya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oh my god, ini sumpah banyak banget. Aku bahkan gak mau hitung. Jadi di bagian sini ada lip gloss, ini liquid lipstick, ini lip liner, ini lip crayon, ini lip balm. Ini, aduh gak keliatan ternyata. Ini ada lip tint. Terus di sini ada traditional ballot lipstick. Jadi lipstick pertama aku itu dari Purbasari yang 81 diamond. Tapi aku gak suka banget sama formulanya Purbasari karena dia bikin kering dan lipstiknya sendiri tuh fragile banget, gampang patah. Jadi gak travel friendly gitu loh. Aku punya beberapa dari Purbasari. Ini ada 5. Aku punya shade apa aja ya? Udah lama banget soalnya. Ini aku punya yang 88, terus aku punya 93, ini yang 89, 91, sama yang terakhir dari 81. Ini favorit aku banget dulu, aku setiap hari pake lipstick ini. Tapi ini udah abis loh. Ini bahkan udah patah gitu loh. Dan aku belum buang sampe sekarang karena aku sayang banget sama mereka. Aku sentimental soal lipstick. Terus lipstick kedua aku, itu aku dari Maybelline. Aku punya beberapa. Warnanya beda-beda semua, lucu. Lucu banget gak sih? Jadi ceritanya gini. Waktu powder mix pertama keluar itu aku beli yang shade Chili Nude. Dia warnanya orange nude gitu. Cakep banget sumpah. Kalau kalian lihat. Ini tuh bikin muka fresh gitu loh. Aku selalu suka warna-warna orange. Terus, aku beli beberapa lagi dari powder mix karena aku suka banget sama formulanya. Dan ini shadenya yang mau virap sama honey cherry. Nah, yang honey cherry ini emang aku beli. Warnanya gelap. Kalau misalnya ada acara-acara kayak pesta-pesta gitu. Tapi kalau yang ini aku beli tapi salah shade. Karena ternyata gak cocok warnanya di warna kulit aku. Warnanya terlalu muda. Aku udah coba jual tapi gak ada yang beli. Terus yaudah deh akhirnya aku keep aja. Nah, kalau yang ini. Kalian pasti tau dari packagingnya. Ini serisnya beda dari powder mix ini. Dari The Loaded Balls. Ini shade Audacious Blue. Ini aku beli. Waktu Sosyola diskon gede-gedean. Dari 100 ribu lebih kayaknya. Jadi cuma 30 ribu. Lihat deh warnanya biru. Oh my god. Biru itu favorit aku banget. Jadi blue is my favorite color. Sebenernya dari segi pigmentasi dia biasa aja. Untuk seris The Loaded Balls itu dia biasa aja. Lihat kan? Gak terlalu pigmented sih dan gak terlalu strong warnanya. Tapi aku pengen beli dia aja karena aku pengen banget punya lipstick warna biru. Nah, jadi itu semua dari Maybelline. Warnanya lucu ya, packagingnya lucu. Aku pengen cobain deh seris terbaru mereka yang brick. Terus balut lipstick aku. Sisanya itu ada color pop. Aku cuma punya sedikit balut lipstick sih. Sisanya tuh seperti yang kalian lihat aku kebanyakan liquid lipstick. Ini yang dari color pop. Aku udah pernah bahas ini di video sebelumnya. Ini yang shade LA Lady. Ini bagus banget. Warnanya nude gitu. Hampir match sama kutek aku. Betulnya maaf ya kuteknya cuma sebelah tangan. Terus disini ada beberapa lip care. Aku bilangnya lip care ya. Karena ini memang aku taruh di bagian lipstick itu. Ini lip scrub dari Emina. Aku cukup suka sama lip scrub ini. Ini dia butirannya halus. Dan rasanya enak. Kalau ini kalian pasti udah tau dari packagingnya. Tapi ini mirip sama salah satu produknya Emina ya. Kayak kalau gak salah. Ini lip care-nya Laneige. Masih aku pake sampe sekarang. Belum habis. Itu lama banget habisnya. Terus disini aku punya lip balm dari First Skin Shake. Ini yang cherry. Ada SPF-nya 15. Dia gak semua variannya punya SPF. Jadi kalau misalnya kalian memang cari yang khusus ada SPF-nya gitu. Dibaca-baca dulu ya jangan langsung beli. Karena gak semuanya ada SPF-nya. Ini lumayan oke sih. Tapi biasa aja. Ya lip balm pada umumnya aja. Terus ini. Ini adalah. Ini sebenernya lip balm sih. Tapi aku bilangnya lip crayon. Ini aku dapet dari giveaway. Ini dari Emina. Sebenernya dibilang lip balm juga gak bisa sih. Karena dia bener-bener ngasih warna kayak lipstick. Ini aku dapet dari giveaway. Dan sampai sekarang belum habis. Ini yang shadenya. Apa nih. Sporty Queen. Nah terus. Kalau lip liner tuh aku cuma punya dua. Karena aku gak tau kalau beli lip liner yang bagus itu merek apa. Aku pernah coba yang pertama tuh dari Catrice. Dan aneh. Apa ya. Aneh aja. Kayak sebetulnya tuh. Warnanya waktu di swatch ada. Tapi begitu di bibir hilang. Tuh. Terus aku bingung. Padahal sebetulnya dia warnanya ada gitu loh. Tapi begitu di bibir hilang. Terus yang ini dari Maybelline. Ini sebetulnya bagus. Lebih nyata di kulit. Tapi dia gampang banget. Patah. Tuh. Udah mendelep. Kalau misalnya kalian punya saran lip liner. Please. Kasih tau di komen section. Nah terus. Terus ini. Ini adalah salah satunya lip tint. Oh wait. Ini bukan lip tint. Ini lip stain. Kenapa aku bilangin lip tint. Ini dari makeover. Produk terbaru mereka. Aku yang shadenya. Kelihatan gak? A03 yang kiss bank. Ini. Udah aku swatch beberapa kali. Tapi belum aku pake. Bener-bener pake gitu. Sebenernya dia bagus. Sih. Sangat lah creamy dan. Pigmented. Oh my god. Lihat pigmentasinya. Oh my god. Tapi gara-gara dia lip stain. Jadi aku jarang pake. Karena aku males berurusan sama lip stain. Ini kenapa beli ya. Itu beli karena penasaran aja sih. Nah terus. Masuk dulu ke lip gloss. Disini aku ada beberapa. Yang. Ada beberapa yang aku suka. Ada beberapa yang biasa aja. Ini yang pertama dari Catrice. Ini. Favorit aku banget. Karena dia gak ngasih warna sama sekali ke bibir. Jadi. Ngasih sih sedikit. Tapi dia lebih ke transparan gitu. Terus dia ada kayak rasa sembriwing-sembriwingnya. Tuh. Sumpah bagus banget. Ini kalo misalnya kalian suka sama tipe lip gloss. Yang gak ngasih warna. Cuman ngasih shine di bibir. Kalian harus cobain Catrice. Ini. Volumizing Lip Booster. Shade aku yang. Nih. Nuts About Mary. Dia ada beberapa shade. Tapi aku paling suka yang ini. Karena. Walaupun dia gak ada warnanya kayak gitu. Tapi masih sedikit ngasih. Peach Pink gitu. Jadi gak terlalu pucat kesannya. Terus yang kedua. Ada dari SK. Aku gak terlalu suka ini. Sebenernya ini aku beli. Karena otot lagi diskon di Sosiola. Dan aku penasaran sama lip gloss. Karena aku belum punya lip gloss. Lokal kan sebelumnya. Sebetulnya aku gak terlalu suka. Karena. Lip gloss ini tuh ngasih. Pigmentasi kayak liquid lipstick. Pada umumnya. See. Jadi dia kayak liquid lipstick. Tapi finishnya. Gloss. Gitu aja. Aku lebih prefer lip gloss yang. Transparan kayak Catrice. See. Sangat lah pigmented. Jadi dia. Aku kurang suka. Karena gak bisa ditimpa sama warna liquid lipstick lain gitu loh. Jadi. Dia harus dipake sendiri. Next. Ada lip gloss dari BLP. Nah. Ini. Akhirnya aku kesampean. Karena banyak banget yang bilang. Dia jadi dupe. Dari. Fenty Beauty Gloss Bomb. Dia lengket banget. Dia. Menurut aku. Paling lengket. Dibandingin. Lip gloss ku yang lainnya. Ini yang shadenya. Sparkling Rose. Kalo gak salah. Basah banget. Next. Aku ada lip gloss. Dari Colourpop. Ini. One of my favorite. Favorite banget. Parah. Nah. Ini aplikatornya beda sendiri. Dia kayak brush. Gitu. Kalo kalian liat. Terus. Ternyata mana ya. Wuh. Hmm. Hmm. Malah aku bilang nih. Lebih mirip sama. Fenty Beauty Gloss Bomb. Semua cantik banget. Dan dia ngasih warna nude gitu. Jadi bukan pink. Tapi nude. Gold. Gitu. Dalamnya kayak sparkling banget. Ini Colourpop Ultra Glossy Lip. Yang shadenya. Fantasia. Terus lip gloss terakhir yang aku punya. Ini dari Glam Glow. Kesehatan gak? Ini dari Glam Glow. Yang Plum Regist. Jadi ceritanya lucu banget. Gimana aku bisa beli Glam Glow ini. Harga aslinya dia itu. 500 ribuan. Hampir 600. Di Shopee. Dan waktu itu. Lagi promo yang 99. Dan aku dapet cuman. 99 ribu aja. Ini shadenya yang. Screencase. Dan cara bukanya tuh unik banget. Jadi. Dia diputer dulu. Sampai ininya keluar full. Nah. Abis itu baru ditarik. Wow. Tuh. Dia ada warnanya. Terus baunya persis kayak permen mentos. Dingin gitu. Warnanya bagus banget. Dia nude yang pas banget buat kulit aku. Pada waktu itu aku cap-cap gitu. Lo milihnya. Dan untung ada gitu lo yang pas. Sisanya soalnya warnanya agak ngejreng. Dan terlalu gelap. Jadi. Yang screencase ini. Lumayan. I love it. Nah. Masuk ke bagian liquid lipstick. Ini ada banyak banget liquid lipsticknya. Oke. Gak banyak banget sih. Kayak banyak aja. Jadi disini aku punya dua. Dari Colourpop. Ini bukan Wardah ini. Colourpop. Ini sampe udah ilang tulisannya. Ini Colourpop pertama aku. Dia. Yang shadenya. Bumble. Kayaknya Bumble tuh favorit banyak orang deh. Soalnya dia kayak bezeler gitu. Terus. Warnanya cakep banget. Dia persis warnanya kayak. Lip glossnya SK. Cuman lebih matte. Terus kalo yang ini. Ini yang shadenya. Beeper. Beeper ini sebetulnya. Aku salah beli sih. Tadinya aku nyari yang Creeper. Creeper tuh yang warna merah darah. Terus ini warnanya kayak coklat. Tapi neutral gitu. Jadi nude. Tapi neutral warnanya gak warm. Gak cold. Dan sebetulnya dia agak bikin muka aku keliatan pucet sih. Tapi pas gitu. Tapi pucet. Terus ini ada liquid lipsticknya Pixi. Yang ini udah jadi nude favorit aku. Wah gila. Dia pas banget. Ini yang shadenya. Apa nih. Ini shade yang. Sweet Choco. Sebelum aku suka warnanya. Dan dia murah. Tapi dari segi formula dia. Bikin bibir kering. Terus. Ini yang dari Wardah. Ini sebelum aku gak terlalu suka sama warnanya. Pun dari segi formula. Dia juga berat di bibir. Dan. Lumayan bikin kering. Terus aku gak terlalu suka ya. Kenapa Wardah tuh ngeluarin produk baru. Tapi shadenya tuh pink semua. Dudesnya tuh cuman 2. Dan itu pun yang masuk ke kulit aku cuman 1. Yang shade 08. Oh iya. Ini shadenya yang. Ini yang nomor 07. Gak terlalu keliatan kayaknya. Ini yang. Ini satu-satunya yang masuk ke skin tone aku. Aku belum coba yang 08. Tapi yang 07 ini. Satu-satunya masuk ke kulit aku yang selamatang. Abis itu ada Sulamit. Ini aku dapet dari Soko Box. Jadi aku gak beli sendiri. Terus ini shadenya yang 16. Stay Friendly. Dan dia sebetulnya terlalu muda untuk complexion aku. Terlalu muda untuk warna kulit aku. Malah jatuhnya kayak concealer gitu. Tapi dia bagus buat ombre nude lip gitu. Jadi aku pake pixie dulu. Untuk bagian luarnya. Abis itu aku taro ini di bagian dalam. Cantik warnanya. Abis itu ini dari Implora. Kalian pasti udah pernah. Ini udah aku bahas di video sebelumnya. Ini Implora yang shade 02. Karakota. Kalian udah liat sendiri kemarin. But I just have to swatch it. Warnanya sama persis juga. Masih bumble. Mana bumble. Sampai udah bingung mana yang bumble tadi. Iya pokoknya warna-warna. Warnanya sama persis juga. Tapi emang seperti ini. Dia murah. But formula wise dia bikin kering. Terus ini dari Maybelline juga. Ini udah aku swatch kemarin. Jadi gak perlu aku swatch lagi. Ini shadenya yang. Sebelas. Made easy. Terus ini. Brun-brun. Ini ceritanya sebetulnya lucu sih. Aku beli karena emang penasaran. Harganya murah cuman Rp30.000. Dan wanginya tuh enak. Terus. Dia sebenernya pigmented. Pigmented gak sih? Dia pigmented. Kalau misalnya dia basah. Masalahnya. Dia itu kering banget. Formulanya. Gak suka. Tapi dia warnanya merah. Nyala. Bagus banget. Kayak vermilion gitu. Nah terus ini. Setelah aku beranjak dari Pixi. Aku cobain wardah. Dan ini juga nude. Aku. Sebelum aku beranjak ke lipstick lain lagi. Ini warnanya. Bagus banget. Terus dia creamy. Oh my god. Pigmented banget gak sih? Tapi dia bikin kering juga di bibir. Jadi saya ganti packaging. Ini packaging wardah terbagus. Yang pernah aku liat. Aku suka dia sama accent rose goldnya gitu. Oh iya. Ini shade-nya yang 03 Cic. Ini salah satu lipstick yang aku pengen banget punya dari lama setelah nonton videonya. Tati ngebahas tentang lipstick-nya L'Oreal yang baunya kayak coklat. Ini aku dapet dari Soko Box. Ini beruntung banget. Ini persis. Aduh kalau kalian bisa nyium luar wanginya ya. Ini persis wangi coklat. Dan dia bagus banget. Aku yang shade-nya 862 Volupto Coko. Ntar mana nih? Buh. Dia super creamy. Super pigmented. Gak perlu dipertanyakan lagi ketahanannya. Dia aku sandingkan sama. Tadah. Si Maybelline Superstay Matteing. Ini yang shade 135 Globetrotter. Dari segi aplikator dia sama persis. Kayak L'Oreal Infallible. Dan sekali swipe juga langsung keluar. Ini ketahanannya juga super. Aku sandingkan dua ini. Karena mereka bener-bener susah banget buat dihilangin. Harus pake oil base cleanser gitu. Kalau misalnya kalian cari liquid lipstick yang tahan banting. Dipake makan, dipake minum, apa aja. Gak hilang. Kalian cobalah dua ini. Nah yang terakhir. Ini dari L'Oreal. Ini liquid lipstick terbaru aku. Oh my god. Ini nude. My daily nude. Yang super duper. Super duper ringan. I just have to swatch it. Ringan dan pigmented banget. Parah. Ini favorit aku sekarang. Dia yang shade-nya. Mana shade-nya? Ini yang 116 Eye Explore. Mantap banget. Recommended. Oke. Segitu aja video kali ini. It's a very simple and random one. Dan maaf kalau misalnya banyak banget suara motor lewat. I'm still trying to figure out how to ngerekam video di kos-kosan. Yang banyak banget orangnya. Tapi itulah semua koleksi liproduks aku. Mungkin next time aku bakal bikin beauty stage lainnya. Thank you for watching and see you on my next video. Bye. 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 Terima kasih.